Kita ke informasi lain, pemirsa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan aliran kepercayaan se-Indonesia dapat dijantumkan dalam kolom agama di KTP, maka pemerintah dalam negeri perlu mendata kembali aliran kepercayaan di Indonesia dengan antar kementerian terkait. Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan uji materi Undang-Undang Administrasi Kependudukan terkait pengosongan kolom agama. Putusan Mahkamah Konstitusi yang final akan dilaksanakan pihak kementerian dalam negeri. Menurut Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, pihak kemendagri akan berkomunikasi dengan pemerintah terkait untuk mengumpulkan data sekaligus melakukan verifikasi aliran mana saja yang akan masuk ke dalam KTP. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya aliran yang dianggap sesat. Apakah disebut misalnya jawitan atau subut atau pangestu itu ataukah cukup ada percayaan. Walaupun, apa ya? Kami juga akan ngecek dulu ke tadi, ke Dignas dulu, mana-mana siapa saja akan jumlahnya. Percayaan tidak menyeluruh ada sih, hanya di sejumlah provinsi lah di Jawa, di Sumatera Utara. Tapi yang ini mau kita pastikan, bakal harus ditulis namanya, nama perburuhannya, atau nama ajarannya, atau cukup kepercayaan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017, total ada 187 kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia yang terdata oleh pemerintah. Terbanyak kelompok penghayat kepercayaan berada di Jawa Tengah sebanyak 53 kelompok. Sebelumnya, empat pemohon mengajukan pengujian Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 61 ayat 1 dan ayat 2. Karena kolom kepercayaan sesuai dengan enam agama resmi di Indonesia, sedangkan pemohon tidak meyakini di antara enam agama tersebut dan mengalami banyak diskriminasi akibat pengosongan kolom agama di kartu dan juga surat administrasi penduduk. Tim Liputan Ainews memberitakan.